Langsung aja gue cobain First bite mie nya Selamat datang di channel Wisnu Utomo Kali ini gue lagi ada di daerah Serpong Gue mau cobain salah satu mie bangka Yang menurut gue ini rame Lumayan rame Ojek online nya juga rame Yang pesen jadi gue mau cobain Untuk mie bangka ini Sebelum kita turun Jangan lupa dulu untuk di subscribe channel ini Aktifkan juga untuk loncengnya Untuk mendapatkan update update video terbaru dari gue Oke sekarang langsung kita turun Let's go Oke sekarang gue lagi ada di Bakmi Bangka Asli 17 Ini sekarang baru jam sekitar jam 10an Ini udah rame banget Yang makan disini Di Bakmi Bangka Asli 17 ini Cuman sayangnya tadi gue mau coba Ambil gambar yang pada saat dia bikin bakmi nya Ternyata gak dibolehin Yaudah gak apa-apa Gue saat ini lagi nunggu Untuk bakmi asli bangkanya Gue pesen yang bakmi spesialnya Jadi kita tunggu dulu Ini dia Untuk bakmi nya udah dateng Untuk bakmi bangkanya Jadi dia disini Isinya itu ayamnya Bukan ayam di cincang ya Tuh Bukan di cincang Terus ada togenya yang gak ya Biasanya Bami Bangka itu ada togenya Tapi Ini gak dikasih Gak ada togenya Terus dia Bami juga tipenya yang kecil-kecil Gini Tuh Sayang aja nih Gak ada Iya gak dikasih toge Biasanya ada togenya Kalau Bami Bangka Tapi ini Gak tau ya Gak ada Ini untuk sporsinya sendiri Untuk Bami Bangka Itu harganya antara 17 sampai 21 ribu Kalau tidak salah Ini karena gue pesen yang spesial Itu harganya 21 ribu Dapet Bakso sama Pangsit basah Sekarang Gue mau langsung Cobainnya dulu Sebelum makan Kita berdoa dulu Min Nah ini Bakso sama Pangsit basahnya Tuh Gue mau cobain dulu Kuahnya Kuahnya itu Kalunya berasa banget Mantep banget Untuk kuah Bami nya Ini gue tuang aja Di kuahnya sendiri Sudah ada daun bawang Ditambah lagi Di minyak itu Dikasih daun bawang Sama bawang goreng Sebenernya di Bami Bangka ini Bukan cuma jual Bakmi doang Dia ada nasi goreng Ada kuet yao Ada bakmi goreng Ada Bihun juga Kalau tidak salah Ya ada Bihun juga Tapi sebenernya yang terkenalnya Bami Bangka Ini Dan dia juga Di potongan ayamnya itu Juga ada Jamur Tuh Ada jamurnya juga Langsung aja gue cobain First bite Mie nya Ini enak banget Mie nya sendiri lembut Pas Untuk matangnya Dan berasa Bumbu nya Selain bumbu kaldu nya Bumbu yang di Mie nya itu juga berasa Jamurnya Jamurnya Ternyata ada toge nya Tuh Tapi Sang yang nya Tidak terlalu banyak Dikasih toge nya Dikit toge nya Sambelnya sebenernya ada dua Ada sambel yang cabai Gini Potongan rawit Sama yang Ini Gue mau cobain yang ini aja Ini dia untuk Bumbu Bangka nya Dia bukanya itu Jam Setengah Delapan pagi Katanya sampai jam setengah Lapan malem Tapi waktu itu gue pernah Sebenernya sebelumnya Gue udah pernah kesini Waktu itu gue sekitar jam setengah Lapan lewat Jam lapan sih masih buka Tapi katanya sampai jam setengah Lapan malem Dan ini jam Sepuluhan nya Ini udah rame banget Belum yang Ojek online nya Ojek online juga Lumayan rame Sikat lagi Untuk sambelnya sendiri Tadi gue ngambil dua sendok Tidak terlalu pedes Sayang banget Untuk toge nya Dia sedikit Tidak terlalu pedes Sikat lagi Dalamnya Tersikat Untuk pangsitnya sendiri Isinya nih lumayan banyak Untuk dalamnya Isi pangsitnya sendiri Jadi gede Tuh Sekarang gue cobain untuk bahasanya Untuk bahasanya sendiri Gue gak tau dia ini Dia bikin sendiri atau Beli untuk bahasanya Tapi bahasanya itu Gak berasa tepung Gak terlalu banyak berasa tepung Tapi berasa banget untuk daging sapinya Sikat lagi mie Ini Dia juga ada Apa? Pangsit gorengnya Ini Kita cobain Untuk pangsit gorengnya Cuman Kayaknya pangsitnya ini Sayangnya gak ada isinya Tuh Tuh Kosong Hmm Tapi pangsitnya sendiri tuh Ada rasa asin-asinnya Terus di dalamnya Kayaknya dikasihkan Bawang goreng Sikat lagi Sikat lagi Bawang goreng Masih Dan jamurnya Juga banyak banget Guang sekali lagi bahasanya Ini enak banget tuh Bukba mie Sayangnya sogenya kurang banyak Tangside gorengnya juga tidak ada isinya Kita pakai sendok Menghabiskan isinya Bukankah Let's bite Tadi gue beli sendok yang spesial Itu dapat basunya 2 Pangsitnya 2 Gue udah selesai untuk makan bakmi bangka asli 17 nya Ini menurut gue recommended banget Untuk kalian mungkin yang tinggal di daerah serpong untuk cobain bakmi bangka asli 17 nya ini Mohon maaf tadi gue gak bisa Ngambil gambar untuk pada saat proses bikin bakminya Karena gak diperbolehkan Ya udah lah gak apa-apa Itu kan hak mereka Tidak boleh di video kan Tapi untuk rasanya sendiri Untuk bangmi bangkanya ini Enak Dan untuk pesaran harganya ini dari 17 ribu sampai 21 ribu Ya menurut gue itu gak terlalu mahal Dan isinya juga lumayan Gak terlalu banyak Gak terlalu sedikit Pas lah kalau buat gue Nanti untuk alamatnya Gue cantumkan di kolom deskripsi Sampai disini aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk di like Comment And subscribe channel ini Aktifkan juga untuk loncengnya Untuk mendapatkan update-update video terbaru See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax